Intro Jose Mourinho ngebet ingin kembali menukangi Chelsea Jose Mourinho memiliki sejarah manis dengan Chelsea Mourinho pernah menukangi The Blues dalam dua kesempatan Kesempatan pertama hadir pada 2004 hingga 2007 Kemudian pelatih asal Portugal itu kembali menangani Chelsea pada 2013 hingga 2015 Jose Mourinho memberikan 8 gelar juara untuk Tim London Biru Termasuk 3 gelar di Premier League pada musim 2004-2005, 2005-2006, dan 2014-2015 Baru-baru ini, Jose Mourinho dikabarkan ngebet ingin kembali ke Chelsea Hal itu diungkapkan wartawan Simon Phillips kepada Give Me Sports Benar, saya mendengar ini beberapa bulan lalu dan saya benar-benar melaporkannya di situs saya Karena saya diberitahu bahwa Jose Mourinho mendekati beberapa calon bagi Chelsea Ketika kalau pertama kali dijual, ungkapnya Namun, menurut Simon Phillips, Jose Mourinho tidak langsung berkomunikasi dengan calon memilih Chelsea saat itu Yang mengandalkan sang agen, George Mendes Jose Mourinho menghubungi mereka melalui George Mendes Tentu saja, sang agen Yang memiliki hubungan baik dengan Mourinho dan Chelsea Sambung Phillips Lebih lanjut, Simon Phillips kembali menegaskan keinginan Jose Mourinho kembali ke Chelsea Bahkan, ia coba menirukan kalimat yang keluar dari Ekspola Tiro Madrid itu Jose Mourinho berkata Saya ingin kembali ke Chelsea Jika Anda berpikir tentang manajer baru Saya ingin kembali untuk kali ketiga Berita itu 100% kenar Tegas Phillips Kembali Jose Mourinho ke Chelsea bukan hal yang tidak mungkin Terutama setelah melihat kondisi The Blues yang belakangan memburuk Graham Potter belum membuat Chelsea mengalami perbaikan penampilan Padahal, tim London Biru sudah banyak mendatangkan pemain baru Namun, Chelsea harus membayar uang kompensasi jika ingin mendatangkan Jose Mourinho Ekspola Tiro Madrid itu masih tingkat kontrak hingga Juni 2024 di AS Roma Ada satu gelar juara yang berhasil dipersembahkan Jose Mourinho untuk AS Roma Gelar yang dimaksud adalah Trophy UEFA Conference League Atletico Madrid pantau gelandang Chelsea untuk direkrut musim panas ini Atletico Madrid kapelkan menjadi salah satu klub yang sedang memantau perkembangan gelandang Chelsea Golo Kante untuk direkrut di bursa musim panas mendatang Tim Besutan Diego Simiwani mengincar serbih gratis sama main internasional Prancis tersebut yang kontraknya habis di akhir musim nanti Menurut kabar yang dilansir Mundo Deportivo Atletico Madrid mengincar terselah gelandang dan juga Aiken Chelsea dan Golo Kante di musim panas nanti Kontrak pemain 31 tahun tersebut disalusi akan kanduasa di akhir musim nanti dan hingga saat ini yang benguk menegar perpanjangan kontrak Kondisi tersebut membuat spekulasi mengenai masa depannya mulai muncul dan beberapa kelepapan atas Eropa sedang mematau situasi pemain internasional Prancis tersebut Kini, Losro Jiblancos dikabarkan untuk mengatir bersama jubilat klub yang lain yang ingin merekrut Kante dengan bebas transfer sebelum musim depan bergulir Lebih lanjut kabar mengungkapkan bahwa Atleti ingin menyegarkan sekuat mereka di musim panas mendatang Tetapi karena masalah keuangannya mereka hadapi membuat pemain dengan sebebas terlebih diminati Kante menjadi salah satu opsinya Atleti bahkan telah menghubungi perwakilan sang pemain guna mengungkapkan ketertarikan mereka dan menanyakan apakah sang gelandang bersedia pindah ke Civitas Metropolitano Jika memutuskan untuk pindah ke Metropolitano maka Kante akan berkumpul dengan rekan-rekannya di timnas Prancis Antoine Griezmann dan Tomnas Lemar Akan tetapi Atletico bukan satu-satunya klub yang berminat merekrutnya Barcelona dan Juventus juga sama-sama ingin memboyongnya Sementara itu Kante hanya bermain sebanyak dua kali musim ini dan menepi selama hampir enam bulan karena mengalami cenderah hamstring Masih dinantikan apakah The Blues akan menawarkan kontrak baru padanya atau ia akan dilepas dengan beberapa transfer musim panas mendatang Chelsea janjikan satu hal kepada Rafael Liao jika bersedia bergabung Chelsea berjadik untuk melunasi utak Rafael Liao kepada Sporting Lisbon senilai 18 juta euro jika sang penyerang AC Milan bersedia bergabung pada musim panas 2023 mendatang Masa depan sang bintang asal Portugal telah digunjingkan selama beberapa waktu terakhir dengan Irosoneri kesepitan memperpanjang masa baktinya yang hendak berakhir pada musim panas 2024 mendatang Negosiasi perpanjangan kontrak antara AC Milan dan Rafael Liao tidak mengalami perubahan berarti selama beberapa bulan terakhir dan jika tidak ada kesepakatan tercapai sebelum musim ini berakhir maka sang pemain berusia 23 tahun itu berpotensi dijual pada musim panas mendatang Chelsea dan Manchester City telah disebut sebagai pihak yang tertarik kepada Liao selama beberapa waktu terakhir dalam The Blues berusaha keras untuk membujuknya bergabung Bahkan, Kupulan dan Biru dilaporkan bersedia untuk membantu Liao membayar hutang sebesar 15 juta euro kepada Sporting Lisbon sebagaimana diwartakan oleh Lastampa Pada 2018 silam Liao diharuskan membayar 18 juta euro kepada Sporting setelah membutuhkan kontraknya secara sepihak seiring dengan serangan terhadap kem latihan tim asal Portugal itu oleh Ultras Chelsea berjanji untuk membayarnya dan hal ini membuat mereka berada dalam kondisi yang lebih baik dalam perburuan jalan pusat tanah suruh musim panas Liao telah bermain untuk Milan sejak musim panas 2019 dan menjadi andalan sejak saat itu Puncaknya adalah pada musim lalu ketika dia mempersembahkan Skureto Musa mencetak 11 skul dan 10 hasil dari 34 penampilan di seri A Terima kasih telah menonton!